hai 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 Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh walaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah Nah madu huwa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'uzbillahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina maiyahdillah falamudillallah wa maiyadil falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain para jamaah dan para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberi ni'mat kepada kita berupa ni'mat kesehatan sehingga kita tadi telah selesai melaksanakan sholat isha secara berjamaah kemudian dilanjutkan dengan pembacaan membaca yasin dan tahlil dan sekarang kita masuk kepada pengajian ya insyaallah 30 menit ke depan kita akan membahas tema ilmu tasawuf dengan menggunakan kitab syarah al-hikam karangan syih ibn wa ta'illah as-sakandari salam dan salam semoga selalu dicurahkan kepada jenjungan kita nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasalam yang mana rasulullah itu diutus oleh Allah sebagai suri tauladan bagi kita dan juga sebagai membawa rahmat bagi sekalian alam yang saya hormati bapak pengurus DKM yang saya hormati bapak-bapak ibu-ibu jamaah sholat isha masjid al-mustaqim baiklah demi untuk efisiensi waktu kita langsung masuk acara kita pengajian pada malam hari ini sebelum kita mengkaji tema yang akan kita bahas pada malam hari ini saya mengajak kita semua untuk menghadiahkan al-fatihah yang pertama untuk pengarang matan al-hikam yaitu seh ibnu atel as-sakandari yang kedua untuk pengarang syarah yaitu seh abdullah as-sarkawi dan yang ketiga juga pengarang syarah al-hikam seh ibnu abad ar-rundi juga kita hadiahkan al-fatihah kepada seluruh guru-guru yang telah berjasa membimbing kita dalam ilmu agama alaha zihniyah wa ala kulli niyati s-salihah insha'nillahi al-fatihah ya'udzubillahimasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yamid din iya kan abudu wa iya kan astagfirinah syirat al-mustakir syirat al-ladhinan amda alayhim baiklah bapak-bapak ibu-ibu para jamaah dan pemirsa para sahabat yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala kita masuk kepada tema kajian kita pada malam hari ini malam hari ini yang akan kita bahas adalah matan al-hikam yang berbunyi ihalatukal a'mali ala wujudil firawi min ra'unatin nafs yang artinya adalah sikapmu yang menunda-nunda amal padahal adanya masa senggang merupakan itu bentuk salah satu bentuk dari kedunguan jiwa jadi tema kita pada malam hari ini adalah menunda-nunda atau mengundur-undur untuk melakukan amal kebaikan maka apabila seorang murid itu sibuk dengan satu urusan dari beberapa urusan dunianya dan urusan dunia itu melarangnya atau mencegahnya dari melakukan amal-amal di mana amal-amal tadi bisa menyampaikannya kepada hadrat maulanya mengantarkannya ke hadrat Tuhan dan si murid tadi selalu menjanjikan atau mengundur-undur untuk menunggu menunggu masa senggangnya atau apabila ia telah selesai dari urusan dunia tadi apabila saya telah selesai dari urusan ini saya akan beramal yang demikian itu merupakan satu pertanda dari kedunguan dirinya si murid jadi dalam ilmu tasawuf murid itu adalah istilah bagi orang yang sedang menempuh jalan tasawuf kalau secara umum murid ini dalam bahasa Indonesia dulu diartikan adalah pelajar jadi dulu sebelum ada kata siswa digunakan kata murid jadi murid sekolah itu murid tapi akhirnya diganti menjadi siswa di murid itu bahasa Arab artinya adalah orang yang memiliki keinginan dalam istilah dalam konteks ilmu tasawuf murid adalah orang yang ingin sampai ke hadrat Allah orang yang ingin mencapai pengetahuan tentang Allah disebut dengan ma'rifah jadi artinya juga orang yang sedang melalui jalan tasawuf orang yang sedang menempuh perjalanan spiritual perjalanan rohani menuju Allah itu disebut dengan murid jadi kalau ada seorang murid seseorang itu sudah menjadi murid ia sudah memasuki ilmu tasawuf ingin mencapai ma'rifah ingin mendapatkan ingin dekat dengan Allah tetapi dia selalu menunda-nunda amal maka ini kata pengarang salah satu pertanda atau indikator dirinya termasuk orang yang dungu raunah itu dungu wa raunah barbun minal hamakah raunah itu satu jenis dari kebodohan jadi bodoh itu lawan dari cerdas kenapa dikatakan orang ini bodoh atau dungu li taswi fihil amali ila firagi awanihi karena ia menjanji-janjikan untuk beramal sampai ia sampai ia memiliki waktu senggang jadi kalau kita hidup di dunia ini kalau kita ada profesi kita ada pekerjaan yang bukan pengangguran mungkinkah kapan kah kita akan memiliki waktu senggang tentu tidak ada karena setiap hari itu kita pasti ada selalu kesibukan duniawi dan terkadang-kadang si murid ini tidak memperoleh adanya waktu yang senggang kenapa karena ia telah disambar oleh kematian jadi kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita ada ketemu orang yang belum lagi sempat untuk beramal yang belum sempat lagi untuk mendirikan sholat yang wajib contohnya ia tahu itu wajib tapi selalu menjanji-janjikan atau menunda-nunda saya sebenarnya ada keinginan untuk tobat contoh tapi saya tunggu dulu umur saya mencapai 40 tahun atau 50 tahun nah siapa yang bisa menjamin kita bisa hidup sampai ke umur yang kita janjikan tadi karena satu detik ke depan kita tidak tahu apakah kita masih hidup atau tidak jadi mungkin dia tidak akan memperoleh adanya waktu kosong balyak tatafahul mautu tetapi ia telah disambar oleh kematian sebelum ia memperoleh atau memiliki waktu senggang tersebut atau ia masih hidup tetapi kesibukannya bertambah karena kesibukan dunia itu panggil-memanggil antara satu dengan yang lain jadi orang yang sudah cukup secara materi atau orang yang sudah berlimpah secara materi itu tidak menjamin orang tadi memiliki waktu senggang karena apabila ia telah sukses ia akan menambah lagi usahanya akan buka cabang baru akan tambah lagi usaha baru jadi artinya kesibukan dunia itu panggil-memanggil kesibukan yang satu memanggil kesibukan yang lain dan mungkin juga seandainya si murid ini memiliki waktu senggang tetapi di masa yang akan datang itu niatnya sudah berubah sekarang mungkin niatnya setelah saya nanti setelah saya nanti kaya saya akan memiliki waktu luang yang banyak dan di saat itu saya akan fokus untuk beribadah dan ini tidak bisa dipastikan dan ini tidak bisa dipastikan karena hati manusia itu bolak-balik mungkin kita ingin seperti itu tapi nanti apabila itu terjadi keinginan kita berubah jadi dulu ada sahabat nabi pernah kita dengar ceritanya namanya adalah Fa'labah bin Hatib dia seorang yang miskin lalu meminta kepada Rasulullah tolong doakan saya wahai Rasulullah kalau saya kaya nanti saya akan menjadi orang yang dermawan saya akan bersedekah saya akan bersedekah kepada fakir miskin yatim piatu orang-orang terlantar janda-janda dan nabi mencegah tidak usah kamu tidak usah minta kaya karena saya khawatir kalau kamu nanti menjadi orang kaya kamu tidak akan bisa istiqamah dalam beribadah nah jadi karena dia sangat apa istilah sekarangnya nyinyir selalu mendesak nabi akan didoakan akhirnya didoakan oleh nabi dan nabi menghadiahinya dua ekor kambing nah karena didoakan oleh Rasulullah kambing tadi berkembang biak luar biasa jadi tidak cukup lagi apa padang tengah padang atau lapangan yang dekat rumahnya dicari lagi padang yang baru berkembang biak akhirnya salah babin hatib ini semakin jauh dari Madinah semakin jauh dari Rasulullah akibatnya apa yang biasanya solat lima waktu ke masjid bersama nabi berjamaah sekarang sudah tidak sempat lagi kenapa karena sibuk menguruskan kambing bahkan sewaktu nabi mengutus sahabat untuk meminta zakat kepada sang labah ini sang labah mengatakan apa-apaan ini jadi dia menjadi berubah berubah jiwanya sudah berubah jadi sang labah yang kaya raya sekarang bukan lagi sang labah yang miskin dahulu ini dikatakan Allah dalam Al-Quran itu firman Allah kalla innal insana layat al-ra'ahus tazna manusia itu akan menjadi durhaka kalau ia merasa dirinya sudah cukup merasa dirinya sudah kaya jadi karena itu sang labah mendapatkan murka dari Rasulullah dan Allah memberi cap kepada sang labah ini sebagai orang yang munafik di dalam Al-Quran nah ini contoh orang yang berubah niatnya berubah jiwanya berubah azamnya wata da'af dan niatnya menjadi lemah tadi niatnya kuat untuk beribadah tetapi kalau kita janjikan masa yang akan datang kemungkinan nanti itu niat kita berubah sudah lagi sudah apa niatnya lemah falwajibu alaihi anuhudu ila ma yusiluhu ila maulahu qablal fud qablal fawad jadi yang wajib bagi seorang murid ini adalah bergiat kepada sesuatu yang akan menyampaikan kepada maulahnya kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala sebelum luputnya waktu waliza qila al-waktu kasaif dan karena ini dikatakan oleh pepatah Arab waktu itu seperti pedang ilam ta'kota'ahu qata'aka apabila pedang tadi tidak gunakan tidak kita gunakan untuk memutus sesuatu maka pedang tadi akan memutus leher kita sendiri jadi itulah tema dari pembahasan kita pada malam hari ini intinya adalah pengarang memberikan nasihat secara khusus kepada pengikut tasawuf kepada para murid orang yang menempuh jalan tasawuf tetapi ini juga bisa kita ambil pengertian secara umum untuk seluruh umat islam intinya adalah jangan kita menunda amal kebaikan kenapa kita tidak dibenarkan menunda amal kebaikan yang pertama waktu itu sangat berharga kita sering mendengar ada pepatah mengatakan dalam bahasa inggris apa time is money waktu itu adalah uang tapi kalau kita kaji lebih mendalam sebetulnya waktu itu lebih bernilai dari uang time and money time is more value than money waktu itu lebih berharga lebih bernilai dari uang kenapa kalau kita kehilangan uang kita bisa mencari gantinya tapi kalau waktu yang telah berlalu bisa gak kita cari gantinya waktu yang telah luput yang telah luput itu tidak ada gantinya waktu yang telah berlalu itu berlalu begitu tidak akan pernah kembali lagi jadi sering dikatakan orang bahwa waktu itu identik dengan umur kita waktu itu identik dengan kehidupan kita jadi tidak bisa diputar ulang seperti pita kaset kita kalau generasi dulu itu kenal dengan pita kaset tapi kalau anak-anak zaman sekarang mungkin gak kenal ya flash disk sekarang kalau zaman kita dulu termasuk saya dulu waktu SMP itu ya hiburannya cuma tap ya tap recorder kalau kita sering ini pengen hiburan beli kaset ini kalau kaset itu habis bisa kita putar ulang nah waktu itu tidak bisa diputar ulang yang berlalu berlalu begitu saja makanya dalam surat al apa al asr a'uzubillah minashatah nirrajim bismillah wal asri innal insana lafi khus illalladzina amanu wa amilus shalihati watawasubil haq watawasubil sah jadi surat ini pendek ayatnya pendek tetapi maknanya sangat dalam Allah bersumpah dengan masa dengan waktu demi masa demi waktu sesungguhnya manusia itu merugi seluruh manusia itu merugi illalladzina amanu wa amilus shalihati kecuali orang yang beriman dan beramal shalih jadi bagaimanapun sejahteranya manusia itu di dunia ini kalau dia tidak beriman kalau dia tidak beramal shalih maka waktunya selama di dunia ini hanya sia-sia belaka dia termasuk orang yang merugi makanya tidak salah ada nyanyi kasidah itu apa sepohon kayu rimbun daunnya tidak bercabang apa gunanya sepohon kayu daunnya rimbun sepohon kayu daunnya rimbun tidak bercabang apa gunanya walaupun hidup seribu tahun kalau tidak sembahyang apa gunanya dia artinya walaupun kita hidup seribu tahun itu tidak ada artinya kalau kita tidak beriman dan beramal shalih jadi waktu itu sangat berharga sangat bernilai karena itu jangan kita sia-siakan orang yang menunda-nunda beramal yang kebaikan itu adalah termasuk orang yang mensia-siakan waktu diorang juga sering bilang waktu itu bagaikan batu es dipakai atau tidak dia akan tetap mencair begitu juga umur kita waktu itu dipakai atau tidak kita isi atau tidak dengan hal yang bermanfaat ia akan habis begitu saja jadi itu yang pertama kenapa dikatakan pengarang orang yang menunda-nunda amal itu termasuk orang yang dungu atau orang yang bodoh karena ia mensia-siakan atau buang-buang waktu yang sebenarnya itu adalah anugerah Allah yang sangat bernilai dan berharga yang kedua adalah kenapa orang yang menunda-nunda amal itu dikatakan orang yang dungu karena orang ini memilih lebih memilih dunia dibandingkan akhirat itu disebut dalam surat al-a'la bal tu' sirunal hayatat dunia wal-akhiratu khairu tetapi kamu malah lebih memilih dunia sedangkan akhirat itulah yang kekal jadi bagi seorang yang beriman itu dunia ini tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan akhirat kehidupan dunia kehidupan akhirat tidak bisa dipisahkan kehidupan dunia ini adalah sebagai persiapan untuk menghadapi kehidupan akhirat tetapi kalau hanya semata-mata dunia semata-mata kehidupan dunia maka orang tersebut tidaklah termasuk orang yang cerdas orang yang cerdas adalah orang yang mencari dunia demi untuk mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat nanti kemudian para jamaah dan para pemirsa yang diramak Allah subhanahu wa ta'ala disini bisa kita ambil poin lainnya adalah kenapa kita tidak boleh menunda-nunda amal itu karena kita tidak tahu ajal kita mungkin yang masih muda mengatakan saya ini masih muda baru 30-an nanti saya tobaknya ada umur 50 kalau sudah tua nanti baru saya beramal sekarang dipuas-puasin dulu masa mudanya siapa yang menjamin kita hidup sampai tua jadi kalau orang kampung saya bilang itu seperti buah kelapa itu buah kelapa itu dari yang kecil itu apa namanya putih putih kelapa itu sudah ada yang jatuh tidak mesti menunggu yang tua jadi artinya apa kita sudah menyaksikan kemudian sehari-hari yang meninggal dunia itu bukan hanya orang tua tapi juga orang muda bahkan anak-anak kanak-kanak jadi karena itu selagi ada waktu kita jangan kita sia-siakan kemudian poin yang lain yang kita ambil adalah dari tema yang kita bahas ini membuktikan bahwa orang tasawuf itu bukanlah orang yang meremehkan syariat apalagi anti syariat ini sering dituduhkan oleh orang yang anti tasawuf mengatakan tasawuf itu sesat kenapa sesat orang tasawuf itu anti syariat orang tasawuf itu tidak sholat orang tasawuf itu tidak meremehkan atau mengabaikan syariat itu tidak benar jadi kalau kita baca kitab-kitab karangan ulama tasawuf selalu menekankan para murid tasawuf itu harus rajin beramal bukan hanya amalan amalan yang wajib tapi juga amalan amal yang sunat jadi orang tasawuf itu orang yang rajin beramal di bawah di awal-awal ini dikatakan oleh pengarang amal itu adalah sebab yang adi sebab pada zahir sampainya seorang murid kepada Allah apa arti sampai mencapai pengetahuan langsung tentang Allah mendapatkan reda Allah subhanahu wa ta'ala dekat dengan Allah sedekat-dekatnya dan mendapatkan reda Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk mendapatkan dekat dengan Allah ini itu tidak gampang tidak mudah perlu perjuangan perlu usaha keras kesungguhan itu disebut dengan menjadda wajat barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil atau sukses di orang tasawih itu malahan tidak hanya dituntut untuk melakukan amalan yang wajib tetapi juga dituntut untuk rajin melakukan amal-amalan sunat seperti sholat sunat puasa sunat zikir dan juga wirid-wirid yang lain disebut dengan apa dan juga memerangi hawa nafsu disebut dengan mujahadah dan riadah dan kalau ini sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan ketekunan maka insyaallah seorang murid tadi akan bisa mencapai tujuannya yaitu dekat dengan Allah dan mendapatkan redanya di dekat dengan Allah itu jangan kita artikan dekat secara lafzi secara harfiah secara literal nah sekarang kita kasih contoh contohnya sekarang ada orang yang dikatakan dia dekat dengan bupati apakah ini maksudnya dekat dia selalu secara fisik dekat dengan bupati tidak apakah ini maksud adalah kemana bupati pergi dia selalu ikut tidak tetapi hubungannya dekat dengan bupati orang yang dekat dengan Allah artinya apa hubungannya dekat dengan Allah orang inilah yang mendapat kesayangan Allah disebut dalam surat al-waqiyah ashabul mas'amah ashabul ma'imanah yang ketiga apa mukar mukar rabun ya kita baca surat al-waqiyah fa'ashabul ma'imanah ma'ashabul ma'imanah wa'ashabul ma'ashabul wa'ashabikuna sabikun ula'ikal mukar rabun ini golongan yang ketiga orang yang terdepan yaitu orang yang dekat dengan Allah jadi itulah kajian kita pada malam hari ini intinya adalah walaupun kita belum lagi memasuk ilmu tasawuf atau sudah masuk ilmu tasawuf intinya adalah jangan kita menunda-nunda untuk melakukan amal kebaikan selagi waktu ada mari kita langsung kita kerjakan makanya dikatakan mulailah dari sekarang jadi kalau kita berniat untuk melakukan yang baik saya berniat untuk melakukan suatu amal kebaikan maka jangan dijanji-janjikan tahun depan tetapi mulailah dari sekarang karena itu bentuk dari kita meng syukuri nikmat waktu yang kedua adalah kita tidak tahu kapan kita dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi demikian kajian singkat kita pada malam hari ini walaupun singkat tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi diri kita sendiri bagi diri saya sendiri kita memohon kepada Allah semoga Allah memberi kita inayah agar kita termasuk orang yang tidak menunda-nunda amal dan mendapatkan karunia baik di dunia maupun di akhirat amin amin ya Rabbul Alam demikian dulu kajian kita pada malam hari ini terima kasih atas segala perhatian maaf atas segala kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih